Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke masih di tutorial javascript dasar ya kali ini kita akan bahas tentang seperti operator tono jadi seperti operator ini sangat berguna nanti untuk misalnya untuk duplikasi sebuah objek atau re semacam itu lalu kita bisa pakai cara ini lalu apa sih seperti operator itu untuk satu untuk mengeluarkan mengekstrak dari sebuah atau objek seperti ini untuk menduplikasi rik cek lalu yang ketiga apalagi yang untuk menggabungkan jadi spirit operator ini berguna untuk arti pada tari atau objek ya teman-teman empat saya tulis berfungsi bergitip oke jadi ini varian mana spirit operator itu ada teman-teman jadi yang pertama itu untuk mengeluarkan atau mengekstrak value dari sebuah variable lalu untuk menduplikasi re bisa juga untuk menggabungkan lalu ada juga untuk menyisipkan untuk lebih mudahnya mungkin kita langsung praktek saja misalkan misalkan seperti ini Oh ya saya tambahkan satu lagi timah penulisan tiga titik di depan misalkan saya punya erit atau lalu bisa cek perbedaannya tanpa sprit buah ini dengan sprit nah pernah seperti ini temennya jadi ini nama variabelnya lalu kita tambahkan tiga titik di depannya kita save kita refresh nah kalau tanpa sprit seperti itu jadi dia akan dia akan tetap jadi hari lalu kalau dengan seperti itu dia akan keluar value-nya dia akan di ekstrak dari kiri-kiri kita ya Nah nanti bisa berguna seperti ini misalkan kita punya hitung A ditambah B ditambah C seperti ini nah kita bisa pakai misalkan hitung 2-3 ditambah 4 seperti ini terifres Oh sorry kurang-kurang function seperti ini ya save fresh Oh sorry 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 ini tidak kita return kita keluarkan save refresh nah ini dia 9 ya teman-teman jadi 2 tambah 35 tambah 49 nah ini bisa kita buat seperti ini angka 2 3 4 sama ya 2 3 4 lalu oh ini saya kasih penanda aja misalkan sebagai parah meter fungsi lalu kita mau panggil hitung lagi hitung nah seperti ini ini kalau begini aja ini akan enggak bisa teman-teman nah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge padahal kita mau menjumlahkan 2 3 4 ini ini kita tambahkan depannya untuk mengekstraksi dari angka ini kita save karena nih nah sama ya teman-teman ya hasilnya mau langsung seperti ini atau kita pakai ring seperti ini lalu kita split ringnya ini untuk parameter lalu kita bisa mengisipkan menyisipkan menyisipkan atau menggabungkan oke misalnya seperti ini misalkan saya punya begitu ya ribuah kita pakai ribuah lalu ada lagi baru itu seperti ini misalkan ya punya albukat lalu durian nah kita gabungkan dengan buah tambah lagi mungkin rambutan lalu anggur seperti ini buah baru kita save kita refresh dia langsung dimasukkan jadi apel jeruk mangga yang ada di ribuah dia akan dimasukkan ke ribuah baru apel jeruk mangga ini begitu cara untuk menggabungkannya atau misal saya punya objek misalnya nama siap 17 lalu saya punya lagi orang baru kita bisa spread seperti ini orang yang lalu kita tambahkan jari copy node seperti ini kita console orang baru save refresh nah dia akan dimasukkan ke sini jadi nama dan usianya otomatis masukkan ke orang baru dengan ditambahkan lagi baru yaitu alamat dan hobi itu untuk cara menggabungkan oke lalu apalagi ya Oh ya di tutorial video yang jenis objek itu kan kita bisa menduplikasi menduplikasi yang sudah kita pelajari yaitu dengan cara kita pas dari strip file ini jadi kita bisa pakai ini untuk menduplikasi pertama kita bisa contohnya baru seperti ini lalu dua ya ini cara duplikasi yang pertama atau duplikat satu kita bisa pakai early from sih yang seperti ini lalu kita bisa pakai juga naiknya yang kita pakai seperti operator kita bisa begini lalu kita seperti ini akan menghasilkan hasil yang sama dua tiga kita save refresh sama hasilnya jadi ada beberapa 12 dengan split oke oke ada yang bingung sampai disini di split operator ini jadi saya baca bukan lagi jadi split operator ini adalah untuk mengeluarkan atau mengekstrak value dari sebuah variable yang bertiba rate atau objek lalu yang kedua ini bisa dipakai untuk menduplikasi lalu yang ketiga ini bisa dipakai untuk menggabungkan atau merge array dan objek atau objek kita bisa pakai seperti ini untuk menggabungkan untuk menggabungkan dua buah variable dua buah array kita bisa pakai seperti ini atau untuk objek kita bisa pakai seperti ini untuk menggabungkan dengan dua buah variabel lalu untuk menduplikasi ada tiga untuk kita bisa pakai parsed dan stringify lalu pakai reform tapi yang ketiga ini cara baru yang lebih ringkas kita bisa pakai split operator seperti ini hasilnya sama mungkin itu saja untuk split operator untuk yang bingung bisa bertanya di kolom komentar dan terima kasih semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh